Hai Sobat Joni Juni ini kembali nih dengan rangkuman drama Korea yang akan segera tayang di tahun 2021 part 12 Buat yang belum nonton part 1-11 bisa klik link di bawah ya Ada apa aja di rangkuman drama Korea yang segera tayang di tahun 2021 part 12 Berikut list drama web drama yang akan tayang bulan Desember 2012 Sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dukungan kalian sangat berharga buat Joni Yang pertama adalah drama Our Black Summer Drama ini dibintangin oleh Kim Dami, Choi Wo-si, Kim Seng Chol, dan Roh Cheng Yi Berkisah tentang pria dan wanita yang dulunya sepasang kekasih Kembali dipertemukan karena dokumen mereka di masa lalu viral Choi Wo-si berparan sebagai Choi Wong, seorang ilustrator yang berjiwa bebas Sementara Kim Dami berparan sebagai Kok Yun-su, mantan pacar Choi Wong yang bekerja sebagai humas Kim Seng Chol berparan sebagai Kim Ji Wong, seorang sutradara film, dokumenter Sementara Roh Cheng Yi berparan sebagai NG, yaitu Idol yang bersiap memulai babak baru di hidupnya Our Black Summer telah tayang perdana tanggal 6 Desember 2021 di channel SBS Yang kedua ada drama Artificial City Artificial City telah tayang pada 8 Desember Dibintangin oleh Soo Ae dan Kim Kang Woo Drama terlainan misteri JTBC dengan berlatar belakang museum seni milik Sun Jin Group Konglomerat besar yang memegang kendali di bidang politik dan keuangan Korea Selatan Drama ini tentang keserakahan dan ambisi wanita yang berusaha untuk mencapai posisi tertinggi di negara ini Episode perdana drama ini berhasil meraih rating nasional rata-rata 3,57% menurut Nielsen Korea Yang ketiga ada drama Uncle Uncle adalah drama yang diadaptasi dari seri BBC dengan judul yang sama dan dijadwalkan tayang akhir tahun ini Uncle bercerita tentang perjuangan seorang paman yang seorang kid adult untuk melindungi keponakannya dari diskriminasi dunia Karakter utama Wang Choyuk adalah seorang musisi pengangguran yang dihindari temannya dan ditinggalkan kekasihnya Yang menjadi pengurus keponakannya yang masih sekolah dasar karena kakaknya bercerai dan menjadi working mom Uncle bercerita tentang seorang musisi gagal yang diperankan oleh Oh Jung Se Yang dipekerjakan untuk mengasuh keponakannya yang diperankan oleh Lee Kyung Han Setelah nunanya yang diperankan oleh Jung Hye Jin memutuskan untuk berpisah dan jadi seorang working mom Uncle telah tayang di TV Chosun mulai pada 11 Desember jam 9 malam waktu Korea Yang keempat ada drama Bad and Crazy Drama OCN TVN baru ini telah mengkonfirmasi beberapa pemerannya Drama Bad and Crazy disutradarai oleh Yoo Sung Dong dan ditulis oleh Kim Se Bom yang sebelumnya bekerja dalam drama Hit OCN The Uncanny Counter Drama ini tentang seorang protagonis yang menjalani seluruh hidupnya sebagai detektif polisi materialistis Tetapi berubah menjadi juara untuk keadilan dan berjuang melawan korupsi polisi Ketika person tersebut yang disebut gay terbangun di dalam dirinya Seperti yang diperitakan sebelumnya, Lee Dong Wook akan memarankan Soyo Seorang pria yang kompeten tetapi jahat yang merupakan inspektor senior di kantor polisi regional Dia adalah seorang detektif materialistis yang rela membuang wajah dan kebanggaannya di depan kesuksesan Dan dia lebih baik dalam mengubah pendiriannya daripada orang lain Namun, hidupnya tiba-tiba berhenti ketika Kay muncul dalam hidupnya Viha John akan berparan sebagai Kay, salah satu dari banyak kepribadian yang dimiliki Soyo Ki adalah tentang keadilan dan dia akan menghadapi ketidakadilan dengan tinjunya Dia bermimpi menjadi pahlawan terakhir di era ini Dan dia akan menjadi pelita di dunia gelap yang penuh dengan kesalahan Han Ji-en akan berparan sebagai Heikyom Seorang letnan polisi di tim investigasi narkoba di kantor polisi regional Dia berasal dari latar belakang kaya dan memiliki pendidikan yang baik Tetapi dianggap sebagai kambing hitam dalam keluarga Dia juga terus menerus bertengkar dengan Soyo Drama ini akan tayang pertama pada Desember 2021 Yang kelima ada drama Bulgasal Yang akan mulai tayang pada 18 Desember menggantikan jirisan Bulgasal atau The Immortal dibintangi oleh Yi Jin-wook Yang berasal dari keluarga terpandang dan cukup berpengaruh Drama Bulgasal, Immortal Souls menceritakan tentang Dan-wal yang diperankan oleh Yi Jin-wook Seorang pewira militer yang mempunyai tugas untuk menghilangkan sisa-sisa keberadaan dinasti sebelumnya Pada 600 tahun lalu, Dan-wal pernah menikah dengan Dan-sul Dimainkan oleh Sung-sung-yon Yang berasal dari keluarga terpandang dan cukup berpengaruh Nasib malah menimpanya Di tengah menjalankan misi, ia dikutuk menjadi Bulgasal Bulgasal adalah makhluk abadi pemakan darah manusia Yang muncul dalam cerita tradisional dari dinasti Gorio Di sisi lain, ada Min Sang-un dimainkan oleh Kwanara Yang dulunya adalah Bulgasal Namun, sekarang ia telah berenkarnasi menjadi manusia Dan mengingat semua kehidupan masa lalunya Setelah melalui peristiwa tragis Min Sang-un mengubah nama dan identitasnya Ia hidup dalam persembunyian dan mempunyai misi untuk membalas dendam Makhluk Bulgasal lain diperankan oleh Yi Jin Sebagai Ok-ul-te Yang memanfaatkan kehidupan abadinya Untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan Lalu bagaimana kisah keempat karakter tersebut Pada 600 tahun yang lalu Bulgasal akan mulai tayang pada 18 Desember Di TVN menggantikan Munji Yang keenam ada drama One Flower's Bloom, I Think of the Moon Drama yang mengambil latar periode Joseon akhir ketika larangan alkohol yang ketat diberlakukan Nam Yong diperankan oleh Yoseng Ho Bekerja sebagai petugas di Sahunbu Salah satu misinya disana adalah menidak orang-orang yang melanggar aturan meminum alkohol Nam Yong datang nama Lain Seoul pada zaman dahulu dari kampung halamanya untuk menemukan kesuksesan Dia memiliki penampilan fisik yang menarik Dan merupakan seorang yang berprinsip Tanpa diduga Ia bertemu Kang Rosso Diperankan oleh Heri Dan menjadi bingung karenanya Kenapa bingung? Karena Rosso adalah putri dari keluarga bangsawan yang miskin Dia sebenarnya adalah pencari nafkah di keluarganya Dia tidak keberatan melakukan pekerjaan kasar demi uang Untuk melunasi hutang yang dia tanggung Dia mulai menyeduh alkohol Drama korea tersebut diarahkan oleh sutradara Wang In Hyuk Yang sebelumnya sukses mengarah beberapa drakor hits Seperti Sung Kyung Kuang Skandal dan Dokter Passionaire Dan masih banyak lagi tentunya Drama Windflowers Bloom I Think of the Moon Akan tayang tanggal 20 Desember 2021 di KBS Selain drama di atas Drama yang sebelumnya telah dibahas Pada part sebelumnya Dan akan segera tayang pada bulan Desember 2021 Yaitu ada drama Yang pertama ada drama Snowdrop Drama ini berkisah tentang seorang mahasiswi Yang diam-diam menolong seorang pria yang terluka Snowdrop, Blackpink dan Jung Hae In Akan tayang di Disney Plus Dan akan menyiarkan episode pertama Drama Snowdrop di tanggal 19 Desember Sementara itu di JTBC Drama ini akan tayang pertama kali Pada 18 Desember jam 22.30 Waktu Korea Selatan Yang kedua ada drama Only One Person Only One Person adalah drama romansa emosional Tentang tiga wanita yang sakit parah Dan bertemu di rumah sakit Mereka memutuskan bahwa sebelum mereka mati Mereka ingin mengalahkan satu orang jahat Sebelum mereka pergi Tetapi dalam upaya mereka untuk menjatuhkan satu orang Mereka akhirnya bertemu dengan orang yang paling berharga Dalam hidup mereka Only One Person tayang perdana di JTBC Pada 20 Desember pukul 11 malam Waktu Korea Selatan Yang ketiga ada drama The Silent Sea Netflix akan segera kembali Dengan serial baru berjudul The Silent Sea The Silent Sea bercerita tentang sekelompok astronot Yang dikirim ke bulan Dan menemukan rahasia bulan Yang disembunyikan oleh pemerintah Drama ini dibintangi oleh Bedona, Gong Yoo, Lee Joon, Kim Soon Young Lee Mon Seng hingga Lee Seng Wok Bedona berperan sebagai astrobiologi Dr. Song Ji An Ia bergabung dengan tim untuk mencari tahu Penyebab kecelakaan di stasiun Valhe Pangalan penelitian yang ditinggalkan di bulan Dan mencoba mengungkap rahasia dari kecelakaan tersebut Gong Yoo akan menjadi kapten penjelajah Han Yo Je Yang memimpin misi berat berdasarkan informasi terbatas Ia menempatkan keselamatan kru sebagai prioritas utama Dan tidak ragu-ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri Tetapi karena ia memprioritaskan tugas Mengumpulkan sampel daripada kecelakaan di masa lalu Dia bertemu dengan Dr. Song Ji An Lee John akan berperan sebagai insinyur utama Katan Yoo tesok, ia adalah seorang mantan elit Kementerian Pertahanan dan karena frustasi selama di sana Yang menjadi sukarelawan untuk misi berbahaya Drama ini tayang dengan 8 episode saja Pada 24 Desember mendatang Nah, sekian dulu rangkuman drama Korea Yang akan segera tayang di akhir tahun 2021 Ada berbagai aktor papan atas yang akan comeback nih Video ini juga akan menjadi akhir dari rangkuman drama Korea Di tahun 2021 versi Juni Uni Terima kasih buat sobat Juni yang sudah setia bersama Juni Uni di tahun ini Semoga kita senantiasa sehat dan selalu bahagia Sampai jumpa di video rangkuman drama Korea tahun 2022 ya Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika kamu suka dengan video-video ini Happy New Year everyone! Bye bye!